bismillahirrahmanirrahim bagaimana hukum menyebut orang dengan sebutan jahil jadi jahil itu kan ada tiga jenis yang pertama khulubun nafsi minal ilam kosongnya diri dari ilmu gak ngerti itu jahil termasuk ketika saya ditanya tentang seni ini, seni suara misalnya ya saya termasuk orang jahil tentang seni suara karena gak biasa nyanyi misalnya begitu nah sebutan jahil untuk hal begini ya sah-sah saja kemudian yang kedua meyakini sesuatu yang itu bertentangan dengan realitas yang ada itu jahil juga sudah tahu ya realitasnya covid itu ada kok gak percaya dihirup lagi ya itu walaupun orangnya sarjana ini sepertinya ya jahil jahil minimal itu jahil gak tahu ini bahaya gak tahu itu bahaya mungkin gak percaya gak percaya ya dia mengiktikotkan gak ada kok tapi realitasnya ada itu jahil itu jahil kemudian dia melakukan sesuatu berbeda dengan apa yang semestinya dilakukan itu jahil juga tahu saja pacaran ya berkhulwat berdua-duaan apalagi sampai berzina itu haram dia yakin saja akhirat itu ada nanti pembalasannya tapi kok dikerjakan ya itu jahil sehingga mengatakan begitu insyaallah ya gak apa-apa asal sesuai dengan realitas gak berdosa disitu jadi dosanya itu ketika menyakiti hati orang bukan dalam rangka mendidik selamat menikmati